Ada lukis sepatu ya? Iya, yang dilakukan oleh remaja yang kreatif di Solo. Kita lihat seperti apa keindahan dari sepatu yang dilukis. Seperti inilah kegiatan Ayu Permata Pekerti setiap harinya, menyeluruhkan hobi dan kreativitas melukis sepatu. Bermodal sepatu putih polos dan cat air, mahasiswi jurusan arsitek di salah satu perguruan tinggi di Jogja ini mulai melukis. Pertama-tama, sepatu berwarna putih polos ini diberi coretan dengan pinsil sebagai pola. Setelah itu, pola yang telah sempurna diberi warna. Nah, inilah hasilnya. Cantik ya? Ia memulai usaha ini sejak tahun 2009. Hingga kini, Ayu telah memproduksi ratusan pasang sepatu dengan beraneka model, motif, dan warna. Yang khas dari sepatu lukis karya Ayu ini adalah motif batik khas Solo. Batik itu kan mungkin yang kalau pakemnya Solo kan batik parang, kawun ya. Ini kita mencoba bikin batik yang bergambar flora fauna. Jadi disini ada kebuku, ada bunga. Sebenarnya motif ini diambil dari batik lawasan. Jadi motif batik lawasan itu kebanyakan memang lucu-lucu sebenarnya malahan. Terus tapi kami bikin warnanya, warna-warna yang lebih cerah, yang lebih disukai pasar. Butuh waktu lama bagi Ayu untuk menemukan formula cet yang berkualitas untuk usaha sepatu lukisnya ini. Tapi sekarang, Ayu menjamin pembelinya tak perlu khawatir akan kualitas warna sepatu buatannya yang tak mudah luntur. Pertama mungkin ada di lukisannya ya, jadi kita bisa berekspresi. Konsumen bisa memilih, bisa memesan gambar apa yang mereka mau, warna-warna apa yang mereka mau, yang pertama itu. Yang kedua, sepatu lukis ini aman, tahan cuaca, tahan panas, tahan hujan. Kalau misalnya kotor, ini bisa dicuci. Kalau misalnya kotor, bisa dicikat pakai sabun. Kian hari sepatu lukis karyanya ini makin dikenal orang. Pesanan pun berdatangan dari berbagai daerah seperti Jogja, Semarang, dan Surabaya. Harga sepatu lukis ini bervariasi, dari mulai harga Rp90.000 hingga Rp130.000. Abdullah Fakih melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.